Intro Halo, saya Malik Assalamualaikum, welcome back to my channel Video kali ini aku mau makeover kamar aku Ini kamar depan yang ukurannya 3x3 di denanya Tapi kalau diukur dalam ruangannya itu hasilnya cuma 2,7x2,8 sekitar itu kecil ya Tapi kita harus bisa memanfaatkan dengan baik Ikutin terus yuk proses makeovernya Oke, yang pertama aku turunin semua hiasan dinding dulu Biar dindingnya itu bersih Jadi aku bisa juga mengatur konsepnya Nah, untuk foto-foto ini aku pindahkan ke sisi sebelah kanan Tepatnya itu di atasnya lemari selidingku Ini aku dibantuin suami buat makuinnya Karena harus tinggi banget Nah, ini jadinya pas di atas lemari gitu ya Selanjutnya aku mau mindahin lemari Lemari plastik ini berada di pojokan Nah, pojokan situ Terus aku mau pindahin di samping lemari seliding ini Karena tempat lemari yang pojokan tadi Akan aku pake untuk tempat meja rias yang baru Penasaran kan? Oke, masih aku bersihkan dindingnya Dari dekorasi dan stiker-stiker yang nempel Sama tempelan-tempelan yang dulu itu pake double tip foam Ini contohnya akhirnya susah dibuka Dan harus pake cutter buat ngebersihinnya Jadi, ya gitu deh Buat kalian yang nge-nempel-nempel pake double tip foam yang warna hitam nih Ini ternyata ngerusak tembok ya Jadi gak bisa bersih gitu temboknya Kalau kita lepas Jadi harus pake cutter Akhirnya catnya ikut lupas deh Next, aku mindahin gantungan baju aku Ini gantungan bajunya tadi tuh berada tepat di atas lemari plastik ya Jadi aku agak geser ke kiri Biar bisa ngantumin baju ataupun tas kayak gitu Karena tadi kan tempatnya dipake untuk lemari plastik Jadi harus kegeser deh ke kiri Ini nanti jatohnya di belakang pintu pas gitu Nah udah kelar deh Masang gantungannya Sekarang kita cantolin tas-tas Terus rak-rak serba guna kayak gini Di cantolin yang tadi Biar lebih multifungsi Dan bisa untuk penyimpanan banyak Oke next Ini aku lagi ngukur Untuk ketinggian meja rias ya Jadi aku beli meja lipat Meja lipat ini biasanya buat meja kerja Atau meja yang makan Pokoknya yang habis selesai gitu Bisa dilipat ke bawah Tempel tembok Tapi meja ini Kali ini aku mau judikan meja rias Karena harganya murah Aku belinya semuanya di Shopee Barang-barangnya Kalian bisa cek aja linknya di description box Untuk pemasangan meja rias ini Itu ada dua metode Bisa kalian bor Atau bisa kalian paku Aku milih bor ya Biar bisa dipindah-pindah Kalau misalnya sewaktu-waktu Mau aku pindah tempat gitu Karena kalau bor itu Enggak bakal ngerusak dinding Nah ini aku bersihkan dulu Sebelum mendekor meja rias aku ya Ini meja Waktu posisi dilipat Dan ini waktu posisi ditagakin Jadinya nanti seperti ini Sekarang aku mau menata Mendekor meja rias ini Biar makin cantik Jangan lupa ikutin terus Proses makeover ini sampai habis Biar kalian tahu perintilan-perintilan Apa aja yang aku beli Buat mempercantik kamar ini Oke ini cermin rias yang aku pakai Dan akhirnya aku memilih Cermin model seperti ini Jadi cermin polos Dengan penyangga kayu Minimalis sih Tapi estetiknya dapet Tanpa banyak lampu Seperti cermin rias biasanya Karena kalau yang vanity mirror itu Biasanya harganya lebih mahal Aku emang cari yang low budget aja Tapi bagus Semua perintilan yang ada disini Bakal aku bahas di next video Sopi Haul ya Pokoknya tunggin terus video terbaru dari aku Proses selanjutnya Ini aku lagi bersih-bersih Di bagian Backgroundnya kasur Mau aku pasang Wall sticker foam seperti ini Jadi aku pilih wall sticker foam ini Motif kayu Yang warna krem Jadi banyak banget sih motifnya itu Ada yang krem Ada yang coklat tua Ada yang coklat muda Tergantung selera kalian Yang mau beli Cek aja linknya di description box Untuk pemasangan wall sticker foam ini Yang pasti dibutuhkan ketelatenan yang lebih Lebih sulit menurutku Daripada masang wall sticker yang gulung Lebih sulit ini ya Karena mungkin ada busanya itu Nah kalau udah terpasang wall sticker nya Sekarang waktunya Masang hiasan dinding dan rak dindingnya Jadi pertama aku pasang rak dinding ini Fungsinya untuk menutupi Si colokan sama cetekan lampu Biar gak terlalu menonjol banget Waktu ke foto Nah ini aku juga tambahkan Wall decor dengan Gambar yang minimalis banget Terus warnanya juga gak terlalu banyak Jadi aku warnanya lebih ke art tone gitu Warna hijau Warna yang gold Coklat tua Kayak gitu sih Nanti kita bahas lebih lanjut ya Di video Shopee haul Selanjutnya aku masang lampu tumbler Lampu tumblernya ini aku pilih warna yang warm white Belinya di Shopee juga Harganya murah banget Ini aku butuh sekitar 10 meter Untuk bentuk yang seperti ini Kalian juga bisa kasih lebih Tapi menurut aku ini udah cukup banget Terus si cetekanya aku tempel di dinding yang sebelah sini Terus kabelnya itu langsung aku sambungin ke tempat colokan Pakai ini selotip yang bening Biar gak terlalu keliatan Waktunya di EY Jadi ini penampakan jam lama aku Terus aku pialok sampingnya Karena mau aku Perbaharui ulang Jadi biar cantik Nah ini kebetulan juga foto udah lama kan Jadi biar ke update aja Di jam yang estetik seperti ini Nah untuk Kertas jamnya ini Kalian bisa cari gambarnya itu Di Pinterest itu banyak banget Terus kalian print Sesuai dengan diameter yang kalian inginkan Terus kasih deh Hiasan-hiasan seperti ini Biar lebih cantik Aku juga tambahkan bunga kering Aku ini tempelnya pakai Lem lilin seperti ini ya Nah kalian juga bisa Terapkan DIY ini itu Di kaleng bekas itu bisa Ini papan yang bulat juga bisa Pokoknya Yang berbentuk bulat-bulat gitu Bisa insya Allah Terus ini aku Karena gantungannya itu Udah Ilang Gak tau kemana Jadi aku ganti pakai tali rami Nah jadi nanti ini Jatuhnya itu kayak jam gantung Seperti ini Next Aku mau bersih-bersih Lemari yang bagian atas Ini juga dipakai Buat penyimpanan Nah nanti Box-box ini Bakal aku makeover Tampilannya Biar bagus Kalau ditaruh atas lemari Ini sekarang Aku lagi bersihkan Lemari Yang bagian atas Ini pakai cairan Sabun cuci piring aja Sama tisu kompor Terus Jadi bersih deh Nah ini proses selanjutnya Ini yang menurut aku Butuh tenaga ekstra Karena harus Menggeser kasur Yang bagian atas Karena Ini yang Bagian divanya Mau aku kasih Bed script Seperti ini Jadi Nama lainnya Kayak rocknya Gitu ya Nah Jadi kayak gini Biar Makin cantik Oke Kita balikin dulu Kasurnya Karena ini juga Aku mau ganti Spray Kasur ini Ke warna Spray Yang lebih netral Biar Masuk ke Tema Kamar ini Juga Ini aku Pilih Spray Yang warna Putih Jadi bener-bener Yang white Terus Selimutnya ini Warna yang Abu Atau warna Grey Light grey Gitu ya Yang abu-abu Tapi yang Rada mudah Terus aku juga Tambahkan Beberapa Bantal kecil Atau bisa juga Pake bantal sofa Untuk mempercantik Tampilan Dekorasinya Ini dia Hasilnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Banyak budget Makeover Kamar ini Itu Habisnya Sekitar Satu jutaan Tapi gak Sampai Sejuta Sih Sekitar Sembilan Ratusan Gitu lah Nah Yang Lihat Ini Lemari Kenapa Bisa Berubah Tampilannya Ini Udah Aku Makeover Nanti Videonya Bakal Aku Tayangin Setelah Video Ini Di Next Video Pokoknya Atungin Aja Kapan Tayangnya Nanti Aku Bakal Kasih Tahu Resep Biar Lemari Itu Jadi Cantik Nah Kalau Lampu Utama Aku Matikan Jadinya Seperti Ini Estetiknya Dapet Nyamannya Juga Dapet Terus Bikin Betah Banget Di Kamar Oh Ya Di Kamar Ini Emang Sengaja Aku Gak Kasih TV Biar Kita Selalu Sering Kumpul Di Ruang Keluarga Sama Anak Anak Gitu Jadi Gak Dika Dalam Kamar Terus Oke Itu Tadi Proses Makeover Kamar Aku Yang Minimalis Elegant Estetik Semoga Menginspirasi Kalian Semua See you Next Video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax